Untuk membantu korban bencana alam di Pacitan, puluhan siswa sebuah sekolah dasar di Surabaya selasa pagi menggelar pasar murah di sekolahnya. Namun yang diperjual belikan di pasar murah ini bukanlah sembako, tapi mainan untuk para anak seusia mereka. Tayal, kemeriahan pun terjadi saat para siswa berebut membeli. Sejumlah siswa sebuah sekolah dasar di kawasan Pucang, Surabaya ini antusias berebut membeli mainan yang diinginkan dalam pasar murah di halaman sekolah mereka. Karena harga yang murah membuat para siswa berebut untuk mendapatkan mainan yang diinginkannya. Jika umumnya pasar murah memperjual belikan sembako atau pakaian, namun di sini para siswa menjual mainan bekas mereka masing-masing. Mainan seperti mobil-mobilan hingga boneka dijual kembali dengan harga yang lebih murah berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000. Pihak sekolah sendiri sengaja mengumpulkan mainan bekas dari para siswa untuk dijual kembali. Sementara hasil penjualan akan disalurkan ke korban bencana alam. Pihak sekolah sengaja mengemas penggalangan dana dengan cara seperti ini agar menarik minat siswa. Hasil penjualan itu akan kita serahkan kepada lajurisku yang mana nanti akan diberikan kepada warga yang terkenal musibah bencana alam. Aksi ini akan terus digelar untuk memupuk sikap kepedulan siswa terhadap sesamanya yang sedang mengalami musibah bencana alam. Dari Broto Punawanto, Surabaya